Masih bersama kami di kabar kepri pemirsa film Buku Sang Pemulung ditayangkan perdana pada 28 Agustus 2019 di kedai kopi stasiun Angkringan yang mengisahkan arti sebuah perjuangan dari orang tua untuk anak-anaknya. Pada pembuatan film Buku Sang Pemulung menggunakan tiga lokasi syuting di Tanjung Pinang yakni di pelabuhan sungai Carang-Senggarang, SMA Muhammadiyah, km 8 dan kedai kopi stasiun Angkringan, km 5. Waktu pengambilan gambar dilaksanakan selama lima hari, dari jam 4 sore hingga sebelum waktu maghrib dengan 25 orang pemain yang mayoritas adalah pengajar seperti guru paut dan teka yang ada di Tanjung Pinang. Cerita yang disajikan dalam film ini ingin menyampaikan pesan penting tentang arti sebuah perjuangan dari orang tua untuk membesarkan sang anak hingga anak tersebut tumbuh dewasa dan sukses hingga sarjana. Dengan mengumpulkan buku bekas, sang ayah bisa penyipan sedikit demi sedikit pundi-pundi uang untuk menyengolahkan sang anak demi menumpuh pendidikan yang lebih tinggi. Proses editing film ini dilakukan dalam waktu satu hari penuh yang anggarannya sendiri murni dari para pemain film. Kami dari bengkel kreatif anak Pinang hanya ingin membuktikan bahwasannya kami itu mampu. mampu berbuat sesuatu. Walaupun produksi ini tanpa sponsor hanya dilakukan secara swadaya daripada teman-teman. Masyarakat dengan mudahnya membuang buku-buku. Padahal kalau kita lihat buku-buku tersebut masih bagus-bagus. Nah berdasarkan latar belakang itu kami mencoba mengangkat bagaimana memotivasi orang, bagaimana menghargai buku. Harapannya ini kan yang kita ambil, yang sasaran kita dari film ini adalah edukasinya pendidikannya ke anak SMA di mana kita melatih mengajak mereka untuk gemar membaca. Dengan membaca apapun yang mereka inginkan insya Allah akan dapat. Secara khusus tentunya saya mengapresiasi semangat dari terutama sutradaranya, pengarang ceritanya, terus khusus ibu-ibu yang ada di sini nih, ini pemeran-pemerannya luar biasa. Dan yang istimewa ini semua mereka lakukan dengan harapan bahwa seni peran di kota Tanjung Pinang ini mendapatkan wadah, mendapatkan tempat untuk mereka menyalurkan minatnya, bakatnya. Dan mudah-mudahan dari hal semacam ini muncul nilai-nilai positif lainnya yang nilainya kalau ini kita anggap nilai memang belum seberapa upaya-upaya yang kita lakukan ini, rekan-rekan lakukannya belum seberapa. Tetapi niat dan ketulusan serta semangatnya yang luar biasa. Ini sebuah film yang, sebuah langkah berani dari Bung Haris sebelah kususus utradara untuk mengangkat cerita ini. Karena beberapa hari sebelumnya sudah ada mencoba skin-skin pendek yang dia buat. Kemudian dia mengumpulkan beberapa orang yang dengan sukarela untuk memproduksi film ini. Ini sungguh-sungguh hal yang sangat luar biasa. Kami selaku Dewan Kesenian Kota Tanjung Pinang sangat mengapresiasi bahwa potensi seniman di sini, sinias di Kota Tanjung Pinang sebenarnya tidak kalah. Dan dengan alat yang sangat sederhana, mereka mampu memproduksi film yang sangat bagus ini. Jika diberikan alat yang lebih mumpuni, produksi ini akan jawabkan lebih bagus. Tapi dengan kesederhanaan ini membuktikan bahwa seni itu tidak bisa diukur dengan mewahnya peralatan. Yang ada, yang penting adalah kemauan. Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabatkan.